Intro Rendang sudah beberapa kali masuk menjadi salah satu makanan terlezat di dunia Dalam World's 50 Most Delicious Foods versi CNN Internasional Lalu, bagaimana kisah kehadiran pertama kali rumah makan padang di Bandung, Jawa Barang? Pikiran rakyat mencoba menelusurinya Keberadaan restoran padang di kota Bandung terlacak dari potongan iklan pada koran berbahasa Sunda Sipatahunan Iklan sebuah rumah makan padang itu terpampang pada sebuah edisi penerbitan Sipatahunan pada 1935 Pada edisi 11 Oktober 1935, iklan pengunggah selera makan asal Minangkabau tersebut Tertera jelas dengan menyertakan nama restorannya Warung Nasi Padang yang beralamat di Gang Al-Ketiri 299-13D Bandung Kehadiran iklan Warung Nasi Padang pada koran itu menjadi bukti Kedai Makanan Minang sudah ada di Bandung bertahun-tahun sebelum negeri ini merdeka Yang menarik, Warung Nasi Padang mencantumkan promosi dengan tulisan Tarif Malaysia dalam iklan tersebut Ya, harga makanan restoran itu mengacu kondisi zaman Malaysia Atau depresi besar ekonomi dunia yang dimulai pada 1929 Pencatuman tarif malase tentunya bisa dibaca sebagai bentuk promosi harga damai atau harga murah Makanan-makanan yang disajikan restoran padang itu Kala malase bikin sulit perekonomian masyarakat Potongan iklan restoran padang itu bukan hanya ditemukan di Sipatahunan Koran Sumatera Bode juga mencatumkan restoran padang dalam pariwaranya Pada edisi 19 Januari 1929 Lalu, sejak kapan makanan asal Minangkabau itu menyebar Dan dijajakan di kedai-kedai di berbagai daerah termasuk Bandung Fadli Rahman, sejarawan kuliner yang juga staf pengajar Program Studi Sejarah Universitas Pajajaran dalam bukunya Jejak kerasa Nusantara Sejarah makanan Indonesia turut mengupas hal itu Fadli menghubungkan penyebaran makanan selera orang awa itu Dengan geliat pers perempuan di Sumatera Barat Bernama Sunting Melayu yang berdiri pada 1912 Surat kabar yang bersemboyan Surat kabar perempuan di alam Minangkabau tersebut Ternyata dibaca luas oleh para perantau Minang di luar padang Surat kabar tersebut memuat kegiatan perempuan Termasuk menu resepsi dan resep-resep memasak yang jarang dimuat dalam buku-buku masak di jalan Dari sanalah, makanan-makanan Minang mulai populer ke berbagai penjuru negeri ini Tak tolak di ekspora perantau Minang Serta resep-resep dalam surat kabarlah Yang membuat restoran-restoran padang kini bertebaran di mana-mana Terima kasih telah menonton!